Kejuaran perahu labu internasional diadakan untuk kedua kalinya di Jerman Selatan hari Minggu. Perlombaan melibatkan beberapa perahu bertenaga mesin dari labu raksasa dalam jalur sepanjang 200 meter. Asal-usul lomba ini adalah dari Amerika Serikat, dan Jerman adalah negara pertama yang menirunya di Eropa. Direktur pemasaran dari Taman Ria di mana perlombaan ini diadakan memberikan komentarnya. Unsur-unsur spektakulat dari perlombaan perahu labu ini adalah bahwa para elit dari lomba perahu labu datang ke Holiday Park di Jerman untuk berkompetisi dan mencari siapa yang menjadi raja atau pemenang di dalam dunia perahu labu. Kami adalah satu-satunya di Eropa yang menawarkan tontonan besar ini, dan sungguh layak untuk dikunjungi dan dilihat. Ini hal menyenangkan bagi seluruh keluarga, dan kami menyelenggarakannya untuk yang kedua kalinya. Tahun lalu adalah yang pertama, dan tahun ini kami hendak melihat siapa juara baru dalam lomba perahu labu. Pemenang tahun lalu, Jacqueline Steffen, tak berhasil mengulanginya tahun ini. Ia kalah dari Manuel Memert. Memert menjelaskan, diet labu membantunya memenangkan kompetisi ini. Saya telah menjalani diet labu selama tiga sampai empat minggu. Saya hanya makan sup labu, stik labu, dan hal semacam ini. Inilah mengapa saya bisa menang hari ini. Labu raksaksa dapat mencapai berat lebih dari 90 kilogram. Sebelum puncaknya dipotong dan isinya dikeluarkan untuk dijadikan perahu. Selamat menikmati.